oke yang perlu diingat yaitu batang gambas harus berada di atas para-para harus diarahkan agar dia rapi seperti ini nanti buahnya bisa menggantung oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan jernyaka April Sayur di video ini saya akan melakukan yaitu perambatan ranting gambas harus naik ke para-para semua seperti yang ada di belakang saya ini ini sudah saya rambatkan ini harus naik semua ya ke para-para agar buahnya itu menggantung semua nah seperti ini ini harus diluruskan ya nah ini ini ke belakang sudah saya apa luruskan sudah saya taruh di atas para-para semua agar buah menggantung seperti ini seperti ini nanti ini banyak akan menggantung semua ya Nah jadi pohonnya harus diarahkan jangan sampai tumpang tindih kalau tumpang tindih nanti buahnya bisa bermasalah ya jadi harus diarah-arahkan ini sudah kemudian yang nomor dua ini juga sudah ini sudah ya sudah rapi kita rapi kemudian ini yang belum nah ini belum ini ini belum saya arahkan ke atas jadi apa ini ininya boleh dipotong ya apa eh pegangan ini sungut nah ini boleh dipotongkan ini mengikat dari para-para jadi dipotong biar mudah untuk mengarahkan nah seperti ini harus diarahkan jangan sampai tumpang tindih agar tidak terjadinya terlalu menumpuk daun seperti ini harus diluruskan teruskan seperti ini agar buahnya menggantung biar mudah pemetikannya harus ditaruh di atas para-para guys ya selamat menikmati selamat menikmati biar terlihat rapi selamat menikmati oke kawan-kawan gimana sudah jelas ya jadi ini para parahnya harus naik ya ini batangnya harus naik di atas para-para seperti ini ini harus naik seperti ini ya dan dirus-luruskan jadi nanti bisa rapat di atasnya tidak tumpang timbe dia teratur seperti yang ada di penampakan gambas ini ya oke terima kasih sudah menyimak video kabel saya semoga bermanfaat dalam berbudaya gambas khususnya Oke saya akhiri Bila Taufiq Ridayah waridawalina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati